Tentang jenis formasi P1, P2, P3, P4, apa harus diklasifikasikan atau gelondongan aja? Ya untuk formasi ngikut dari SK Menpan ya untuk formasi daerah itu semuanya ngikut formasi dari dari Menpan, kalau Menpan mungkin nggak ada P1, P2, P3, nah itu yang nentuin nanti dikot, karena dikot yang nanti dapat formasinya untuk ditentukan P1 itu yang mana-mana aja, jadi kalau untuk formasi tetap sama kayak waktu ngumumin CPNS jadi tidak disebutkan P1, P2, P3, mungkin gitu, mungkin nanti kita juga belum lihat setahu saya SK Formasi untuk P3 Kalguru tidak disebutkan ya P1, P2, P3-nya mungkin koreksi, karena kita juga belum lihat cetakan aslinya, karena kita dapatnya datanya aja jadi kalau misal cetakannya ada P1, P2, P3 mau diinformasikan ke kami, tapi setahu kami itu semuanya gelondongan udah ada unit dan jabatan, kecuali pendidikan aja gitu Baik, selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Sukabumi, bagaimana untuk P3K Guru yang saat 2021 upload B2, sementara untuk saat ini sudah memiliki ijazah S1, apakah tetap TMS karena di awal upload B2? kalau sudah ditetapkan NIP-nya, lalu dibatalkan sesuai peraturan, dia nggak bisa ikut lagi itu nanti akan kena blokir di saat resume, jadi seharusnya dia bukan P1 ya, saat ini karena dia statusnya berarti tidak lulus gitu, tapi kalau dia sudah penetapan NIP, maka teman-teman nanti di data, di tim data akan ya Bapak Ibu, mungkin sudah, sebenarnya ini mungkin sudah ditampilkan ya di rapor Kementikud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya, mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang data diikutnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi nah ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya, misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu, karena ini kan mau memenuhi kebutuhan nah, makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi dan P3 itu ada 2 seleksi, yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin peraturan gitu, dan bagaimana kalau dia nggak lulus seleksi administrasi ya berarti syarat untuk seleksi administrasinya nggak bisa, maka tidak bisa lanjut gitu Masuk atau tidak masuk pendataan, atau tidak masuk kriteria nah, sebagai acuan itu sebaiknya ada surat resmi Bapak Ibu surat resmi yang dikeluarkan oleh BKN ataupun juknisnya terkait mengenai SMN Ban 1511 tersebut tadi disampaikan penghapusan tiga tenaga, nah di tiga tenaga itu di SMN Ban 1511 itu dimungkinkan, dimungkinkannya adalah petugas tenaga kebersihan keamanan selama digaji dari APBD ini tiba-tiba disuruh dihapus, dasarnya apa kami menghapus gitu kan karena kita kan pemerintahan ya, tidak berdasarkan katanya atau tidak berdasarkan hasil selet BKN bahwa, misalnya contoh kemarin hasil selet BKN, belut tidak masuk nah, kalau hanya berdasarkan selet BKN kan itu tidak menjadi dasar bagi kami nah, sebaiknya saran yang pertama nih Bapak Ibu di BKN itu sebaiknya dibikinlah surat ya, surat kepada kami instansi terkait mengenai klirnya seperti apa sih gitu kan kalau misalnya memang tenaga kebersihan, tenaga keamanan tidak masuk berarti di SMN Ban 1511 direvisi karena disitu disebutkan masih masuk selama dibiaya oleh APBD nah, itu terkait yang pertama nah, terkait yang kedua ini sekedar saran saja terkait mengenai EMATRI nah, EMATRI ini kan kita ada proses ya yang pertama login, kemudian ada daftar dulu daftar, login, beli, kemudian nanti tempel nah, sebaiknya kan EMATRI itu kan ada kode unik nah, alangkah baiknya kode unik saja yang ditempelkan, disematkan jadi peserta itu tidak perlu login lagi nah, jadi peserta beli dapat kode unik gitu jadi peserta itu tidak perlu login lagi, tidak perlu nempel-nempel lagi maksudnya nempel secara digital jadi kode unik saja disematkan dalam SSCISN itu nanti kode unik tersebut bisa diverifikasi ini benar nggak kode uniknya, ini sah nggak legitime nah, kemudian kita saat ini memang masih menunggu beberapa aturan-aturan ya yang sedang tahap harmonisasi ya kan, sebenarnya kalau menurut kami dari instansi daerah tadi juga disempatkan masalah anggaran sebenarnya kan pemerintah kan sudah tahu timelinenya gitu kan, ya kan, jadi terkesannya saat ini sesuatu yang mendadak-mendadak-mendadak padahal kan sudah bisa direncanakan, timelinenya itu sudah ada bahwa pengadaan penetaman formasi bulan Maret ini kan mundur lagi nah mundur-mundur jadi mundur semua jadinya kan dengan akibat adanya dampak dari ekses PP 49 tahun 2018 nah, jadi mungkin ke depannya alangkah lebih baiknya timeline tersebut, aturan-aturan itu memang sesuai saat ini aja kita masih menunggu harmonisasi padahal BKN sudah sampaikan kemarin pada saat rakor pengumuman tanggal 5 oke, jadwal masih tentatif, tapi kan kita nilainya waduh ini gimana nih, masih mengharmonisasi terus kemudian juknis-juknis belum ada yang diperbaiki KPN Plan 1128 tentang ambang batas belum diperbaiki kita mau tanding, tapi aturannya belum selesai nanti jangan-jangan aturan kita sudah tanding, aturan diubah di tengah jalan nah, itu beberapa curhatan-curhatan dari kami instansi daerah dan kami sangat berapresiasi kepada BKN yang telah mau mendengarkan keluhan-keluhan kami membuka ruang diskusi bagi kami dan semoga tetap BKN juga diberikan kesehatan dalam bisa mengerjakan ini semua karena memang tanpa adanya BKN, kami nggak ada hidupnya ya gitu, kami konsultasi kemenfan mentok juga jadi memang BKN lah orang tua kami saat ini terima kasih, mungkin itu saja dari saya Ya, izin menjawab jadi sebenarnya betul kami ingin sekali membantu teman-teman dari BKD ya instansi khususnya tidak hanya BKD karena memang perpanjangan tangan dari BKD ya nah, kami juga mohon pengertiannya juga kepada teman-teman instansi BKN ini kami sebagai fasilitator dan pengimplementasi dimana memang kebijakannya kalau memang sudah ada, kami akan informasikan tidak pernah kami menutup-nutupi itu yang pertama karena kenapa? karena yang nanti ditanyain juga kami ya makanya kami pasti setiap peraturan setiap apapun setiap kebijakan baru kami akan selalu menginformasikan lewat kantor regional jadi teman-teman di kantor regional itu pasti sangat-sangat overwhelmed dengan pertanyaan-pertanyaan dimana kami di BKN Pusat juga mungkin sedang menunggu gitu jadi disini koordinasi selalu dengan kantor regional dimana teman-teman kantor regional ini sangat terbuka dan masukan-masukan itu kami secara mingguan juga kami akan terima kalau kami bisa menjawab bukan mengenai kebijakan yang belum ada pasti kami tidak akan menjawab yang pertama tentang tiga jabatan mungkin Bapak Ibu sudah tahu Surat Edaran Menpan 185 jadi yang dibaca jangan yang 15-11 saja yang 185 itu ada tentang tiga jabatan yang tidak termasuk sebagai non-ASN nah itu mungkin yang kelewat ada SMN PAN 185 udah nomor satu terjawab yang nomor dua adalah pertanyaan tentang maksudnya kebijakan belum ada tapi kok udah ada sosialisasi dan apa karena BKN ini memang biar tidak kaget nih instansi tiba-tiba udah ada seleksi tapi kita belum sosialisasi ini kita jemput bola kepada teman-teman agar nanti karena waktunya sangat singkat nih kita dikeluarkan dan kemarin di Grand Sahid itu dikeluarkan jadwal nah tetapi peraturan belum ada nih regulasi tetapi kami di BKN inisiasi yuk biar kita nggak dedakan biar kita nggak kaget gitu ya teman-teman di instansi kita akan sosialisasi walau dengan minim regulasi dan kebijakan tertentu tetapi at least sudah ada gambaran misal gambaran itu berubah kami akan informasikan melalui kantor regional dan BKN pusat juga akan menginformasikannya mungkin itu kalau dari sisi kenapa udah ada sosialisasi seperti ini tapi peraturan belum ada kenapa gitu dan juga surat resmi kami juga selalu meminta kepada teman-teman yang membuat kebijakan di Kementerian PAN MB untuk membuat surat resmi seperti tadi ya ada peraturan tentang SMN PAN 185 nya sudah ada tetapi mungkin juknis-juknis yang lain misalnya dari surat PAN itu ternyata ada kayak BLU tadi ditanyakan BLU nggak ya itu memang arahan dari kebijakan dari MEN PAN dan kalau ditanyakan oleh MEN PAN sudah sama pasti BLU tidak untuk saat ini tetapi memang surat resmi nya tidak ada nah itu kami selalu memintakan tetapi kami agar tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah yang sudah diambil maka kami menjalankan untuk menginformasikan mendiseminasikan informasi itu jangan sampai kita sudah kita tidak menginformasikan itu melibat-melibat jadi salah jadi itu mungkin itu ada lagi ya nggak ya tadi maaf saya tadi nyatapnya dikit oh soal imaterai kode unik nah saya kurang paham nih kode unik apa yang di input sehingga padahal kalau dengan imaterai itu bukan kode uniknya tapi file nya file nya yang sudah dibubuhi jadi kalau file sudah dibubuhi ada kode uniknya tanggung banget ya cuma masukin kode unik gitu jadi kan imaterai itu ada kode uniknya ini mungkin maksudnya adalah kode unik di materai tempel ya nah kode unik materai tempel itu nggak bisa dicek pak jadi dimasukkan imaterai yang punya orang nempel di orang lain ya masuk valid tapi bukan yang di materai yang ditempel itu gitu jadi dan sistem dari peruri kita nggak ada sistem untuk mengecek materai tempel mana sih yang valid di peruri pun nggak ada ya karena yang mengeluarkan saya lupa yang mengeluarkan materai itu dari kebenaran DJP tetapi untuk imaterai memang di peruri dan untuk mengecek itu valid atau nggak bukan hanya dari imaterai bukan dari nomor seri induknya aja nomor seri yang tertera karena nomor seri itu bisa dipalsukan juga materainya tetapi kalau dengan imaterai nggak bisa pak karena dokumennya itu yang kita cek gitu jadi kalau misalnya kita masih ngomongin materai tempel terus pada uniknya aja yang di input terus dicek ya bisa juga digunakan berkali-kali bahkan misalnya materai saya nih asli ini saya punya tapi kodenya ini dipakai sama teman saya jadi saya nggak bisa pakai materai saya padahal saya baru memakai gitu pak jadi apa kenapa jangan disamakan materai tempelnya dengan imaterai gitu konsepnya mungkin itu terima kasih 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 terima kasih